Intro Cueco Mandalika panas menyengat, pembalap sampai berendam di bak mandi yang dikasih es. Hari pertama MotoGP Mandalika Reski dimulai, Jumat 27 September 2024. Puluhan pembalap Moto3, Moto2, dan MotoGP sudah mulai melakukan latihan bebas atau free practice pertama. Latihan bebas berlangsung kurang lebih 60 menit. Para pembalap memiliki kesempatan untuk melaju dengan bebas karena waktu putarannya tidak dihitung sebagai kualifikasi. Pembalap mulai melakukan latihan bebas pertama dengan melaju sekencang mungkin untuk mengetahui kelemahan motor mereka di sirkuit Mandalika. Free practice atau latihan bebas sendiri dilakukan secara bertahap. Free practice pertama Moto3 mulai pukul 09.00 Wita, kemudian free practice Moto2 pukul 09.45 Wita. Disusul free practice MotoGP pukul 10.45 Wita. Setelah latihan kurang lebih 45 menit sampai 50 menit, para pembalap beristirahat kurang lebih 1 jam setengah. Setelah latihan bebas, kemudian para pembalap akan melakukan latihan pertama mulai pukul 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita. Para penonton MotoGP Mandalika 2024 diminta mewaspadai heat stroke. Sebab cuaca di kawasan sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB panas menyengat, yakni berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Heat stroke ini bisa terjadi karena kondisi tubuh mengalami kekurangan cairan karena panas terik yang terlalu kencang, sehingga bisa menyebabkan penurunan kesadaran bahkan sampai kematian. Kata Kepala Dinas Kesehatan atau DINCAS NTB lalu Hamzi Fikri Jumat 27 September 2024. Pembalap MotoGP juga mengalami kepanasan di cuaca sirkuit Mandalika hari ini ketika melakoni sesi latihan bebas. Salah satunya pembalap dari riders Yamaha Alex Rins dan Fabio Quartararo. Panasnya Mandalika mengharuskan dirinya berendam di dalam bak mandi yang dikasih es. Sebelumnya Alex Rins terlihat di luar garasi sedang menata selang untuk mengalirkan air ke dalam bak mandinya. Dia sudah tahu pasti cuaca di Mandalika akan panas, maka dari itu Alex Rins mandiri menyiapkan tempat berenam di dalam kerasinya. Berbeda dengan Fabio Quartararo, ia bukan berenam di bak mandi, melainkan di bak tempat pembuangan yang diisi air dan es. Tampak merasakan panas di badannya, Fabio Quartararo langsung menceburkan diri dalam bak tersebut. Kemudian ada pembalap dari LCR tim Taka Nakagami yang terlihat juga berendam di bak yang telah ia sediakan di dalam kerasinya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.